Halo sobat semuanya apa kabar semoga saja di perjumpaan ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun oke nah di video sebelumnya saya sudah membagikan trik supaya tanaman buah cepat berbuah dan tidak rontok di video sebelumnya seperti inilah hasil yang saya bagikan kemarin di videonya buahnya lebat semua ini ada lagi juga nah di video kali ini saya membagikan lagi suatu trik dan tipsnya cara mencangkuk supaya cepat mengeluarkan akar bagaimana caranya tonton video ini sampai habis supaya bisa dan saya ingat lagi bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dan juga nyalakan notifikasi supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru lainnya oke oke sahabat semuanya nah saat mencangkuk ini tipsnya pilihlah cabang pohon ini yang sudah tua seperti ini biarpun dia kecil tapi dia tua semua Terima kasih. Terima kasih. Oke sobat semuanya, tahap pembuangan kulit daripada pohon ini diselesai. Nah, triknya supaya tanaman ini saat kita mencangkoknya ini cepat mengeluarkan akar, inilah triknya. Nah, sebelum dia ini dicangkok, sebelum dia menggunakan tanah, di seputaran ini, ini dioleskan dulu ini. Nah, inilah triknya, supaya cepat mengeluarkan akar, ini dipotong dua, dipotong dua, lalu setelah dipotong dua seperti ini, di bagian kayunya ini dioleskan ini, dioleskan. Nah, ini dia lebih cepat merangsang pertumbuhan akar saat mencangkok. Nah, setelah dioleskan ini, baru kemudian dibalut menggunakan plastik yang diisi tanah. Terima kasih. Oke sobat semuanya, tahap pencangkauan sudah selesai. Nah, saat pembelitan ini nanti, jangan lupa memberikan lubang, beberapa lubang di sini, di samping, di bawah, ataupun di atasnya, supaya ini, kalau ada air, dia lebih cepat meresap ke bagian tanahnya ini. Oke, sempat semuanya, terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga saja info ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tap loncengnya.